Saskia Gotik dan Siti Badriah semakin lengket dengan pasangan masing-masing. Sedangkan Saipul Jamil belakangan kerap mengumbar kemesraan dengan Aiko, chef yang kini lebih sering tampil sebagai presenter. Potret kebersamaan Aiko dan Saipul terlihat dari tayangan berikut, saat Ipul tak henti mengkoda Aiko yang tengah dirias, sebelum keduanya sama-sama beraksi menghibur di atas panggung Deterong. Sejauh ini teman baik yang sedang menjalin silaturahmi lebih dari sekedar teman biasa, teman baik. Gue gak mau ada pacar-pacaran deh. Saya menganggap Aiko itu luar biasa loh. Yang penting kita sering menjaga kepercayaan, kepercayaan yang sangat mahal. Karena lo tau sih gue dekat sama Rina, artinya persahabatan. Gitu ya. Gue, gue, apa namanya, ya insya Allah kalau Allah mengizinkan sih, akan terjadi sebuah ikatan cuci insya Allah. Saipul Jamil, pedangdut yang terkenal dengan laga dan kayaknya yang kerap disebut lebay itu, siapa sangka justru tinggalkan kesan mendalam di hati Aiko. Dari sekarang, dari sekarang aku udah mulai punya hubungan yang khusus. Kayaknya aku udah, udah, udah siap gitu deh. Nah aku terus ngerahin sama dia, berasa aku gak punya masalah. Kalau dikerjaan. Serius lo? Iya, buat aku yang tau aku gak. Kenapa bisa berasa kayak ini? Gak tau. Berwibawa saat di belakang panggung ya, maksudnya dia gak pernah terlihat kaku saat di panggung. Tapi kalau misalnya lagi di belakang panggung ngomong serius, ngobrol nih serius, kelihatan kok wibawanya dia. Sampai detik ini gue masih fokus mikirin Aiko. Artinya bukan mikirin yang sem-sem-sem gak, yang berikan petunjuk kamu kalau nonton. Yang terbaik dikatakan. Semakin hari, semakin detik, semakin dekat kan. Api Asmara tak hanya tengah melanda Aiko dan Saipur Jamil. Pedangdut Saskia Gotik tampak semakin mantap menutup lembar kelam kehidupan asmaranya di masa lalu, pasca kegagalan membina rumah tangga bersama si kontroversi hati Vicky Prasetyo. Hari-hari Saskia Gotik adalah hari-hari berbalik kemesraan bersama pujaan hati. Di sela-sela acara perayaan menyambut pergantian tahun, Rian setia mendampingi Saskia. Tak hanya Rian, calon mertua pun terlihat hadir menemani Saskia Gotik. Saya sendiri ikut, tadi ada di sini. Alhamdulillah, nemenin. Masihnya senang, kita meninaal, lebih bahagia. Karena menyambut tahun baru, kan. Jadi harus ada orang yang menjemah hati kita, orang yang men-support kita harus ada. Seakan tak mau kalah dengan Saskia Gotik, Siti Badria juga semakin inti dengan sang pacar yang tak lain adik kandung Rian. Siti Badria yang pernah digosipkan berpacaran dengan Ruri Republik itu, kini tak ragu lagi mengumbar kemesraan di hadapan publik bersama sang kekasih. Masih, tante kan juga bawa pacarnya, terus ya akan kelarian. Siti Badria itu ikut-ikut naik aja kerja. Jadi ya, dia mau liburan gak jadi. Jadi liburannya di penjara siar. Luar biasa senangnya. Meski hubungan Rian dan Saskia terlihat sudah sangat serius, Saskia mengaku masih belum berani untuk segera menikah dengan Rian. Setali tiga uang dengan sikap yang diambil Saskia, Sibad, Sampahan Siti Badria, juga tak mau terburu-buru melangkakan hubungan asmaranya ke jenjang pernikahan. Pengenlah menikah. Pengen siapa yang gak mau menikah gitu loh. Siapa yang menikah itu kan ibadah. Kalau nikah sih gampang aja besok aja, kita nikah just. Tiba-tiba kita lihat belakang kita. Udah senang belum, udah bahagia belum. Udah kita-kita di sendiri udah matang. Kalau kita udah matang, nanti anak-anak, lucu kita nanti hidupannya yang enak. Sibad, belum ada ancang-ancangnya gimana-gimana. Nah, lagi-in kan hubungan percintaan. Ya lah, percintaan. Hubungan percintaan Sibad sama Sibad masih baru ya. Bahasa cinta yang terungkap dari mereka yang tengah dimabuk asmara adalah bahasa tulus dan suci yang terpancar dari relungkabu. Tanpa adanya ketulusan dalam percinta, cinta tak ubahnya sebuah patah morgana. We knock them right down. All your hype can't get them hype up. Follow me, follow me while your sound is up. Dip, 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 dip. Temminya.